Bulan November ini justru melandai gitu, jadi 5,42 secara year on year kalau kita perhatikan jika dibandingkan dengan bulan Oktober justru memang di angka 5,71% secara year on year. Tapi sebetulnya Mas Robert ini apa yang menjadi peredam gitu dari inflasi kita gitu? Artinya sektor apa yang menjadi peredam di inflasi kita di bulan November ini? Ya kalau tadi lihat dari rilis BPS kan memang dari sektor makanan minuman dan tampaknya mulai itu yang menjadi peredam inflasi kita. Kalau kita lihat bobotnya ini sektor makanan minuman dan tembakau ini kan memiliki bobot 25% dari total inflasi dan ini menjadi sektor paling besar memberikan kontribusi terhadap inflasi di Indonesia. Dan kalau memang kita lihat dan tampaknya memang cabai rawit yang kemudian turun dan harga pangan lainnya seperti bawang yang kalau saya cek kembali itu memang ada penurunan harga di bulan November. Tampaknya ini yang menjadi peredam walaupun memang trennya sudah mulai meningkat nih di dua minggu terakhir ini harganya sudah mulai meningkat lagi. Mungkin ini akan lebih terlihat peningkatannya di bulan Desember dibanding bulan November dan saya rasa itu sih yang kemudian meredam inflasi Indonesia sehingga mantumannya hanya naik 0,09% di bawah ekspektasi dan di bawah konsensus dari CNBC Indonesia. Baik Mas Robert tadi kan sudah kita dengarkan bersama ya bahwa bensin non-subsidi ini atau BBM non-subsidi ini akan mengalami kenaikan begitu. Tapi artinya apakah BBM ini akan tetap menjadi penyumbang utama dari inflasi kita begitu artinya nanti di bulan Desember atau akan seperti apa Mas Robert? Ya kalau kita lihat porsi BBM non-subsidi ini kan tidak lebih besar di konsumsi masyarakat dibanding BBM subsidi yang bisa sampai 70% masyarakat menikmatinya. Dan kalau saya rasa walaupun kemudian harganya naik ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap inflasi. Karena memang tadi porsinya lebih besar BBM subsidi dan kalau kita lihat kenaikan inflasi di sektor transportasi khususnya bensin ini kan sudah terjadi di bulan September. Artinya tidak ada lonjakan lebih tinggi sehingga saya rasa kontribusi terhadap inflasi Indonesia pun tidak akan sebesar bulan September ke depan. Baik Mas Robert seperti jelang akhir tahun biasanya kan angka inflasi meningkat apalagi kan masyarakat juga konsumsi akan semakin meningkat seiring dengan adanya perayaan Natal dan juga tahun baru. Bagaimana tingkat konsumsi dari masyarakat lalu juga jika dikaitkan dengan kenaikan harga-harga bahan pokok begitu ya. Akan seperti apa inflasi di bulan Desember nanti atau di sisa tahun 2022? Ya kalau kita lihat trennya di bulan Desember biasanya akan terjadi lonjakan konsumsi masyarakat dan ini mungkin juga akan trennya sudah terlihat sebenarnya harga-harga bahan pokok ini sudah mulai naik di dua minggu terakhir di bulan November ini. Jadi harga telur juga telur ayam sudah mulai meningkat harga ayam juga mulai meningkat di dua minggu terakhir. Jadi saya rasa ini yang ini tren ini akan berlanjut hingga Desember sehingga inflasi akan mungkin akan lebih tinggi dibanding bulan November untuk di bulan Desember nanti. Baik Mas Robert sementara itu kan kalau kita lihat ya penyumbang utama inflasi bulanan diantaranya tadi kan memang ada komoditas telur, ayam meras begitu ya lalu juga ada rokok, kratek filter dan juga tomat. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya saya rasa ini tren ini akan berlanjut sehingga bulan Desember dan memang tampaknya ini yang menjadi penopang inflasi juga dan mungkin di bulan Desember melanjutkan yang tadi ada andil inflasi juga dari transportasi seperti transportasi udara, kereta api maupun laut karena mungkin akan masuk musim liburan ini yang juga akan mendorong selain dari harga-harga bahan baku. Yang tadi tren ini sudah mulai naik seperti telur, ayam meras, juga bawang-bawangan. Baik Mas Robert lalu mengenai beras sendiri untuk kenaikan dari harga beras apakah ini juga nanti kemudian akan menjadi salah satu sektor yang menyumbang inflasi begitu ya di bulan Desember nanti? Kalau melihat bobotnya dibanding dengan komoditas atau bahan pangan lain yang memang memiliki bobot tertinggi yaitu 3% untuk seluruhan inflasi di Indonesia. Sehingga dengan kenaikan artinya sensitivitasnya akan lebih tinggi dibanding bahan pokok yang lain. Ketika harga beras meningkat saya rasa ini akan memberikan andil terhadap inflasi Indonesia mungkin bisa lebih tinggi lagi inflasinya. Lalu jika kita bergeser mengenai angkutan udara begitu ya kalau menurut proyeksi dari Mas Robert sendiri angkutan udara akan seperti apa? Karena kalau kita perhatikan memang untuk harga tiket sendiri begitu belum turun, belum melandai begitu. Jadi artinya apakah ini juga kemudian akan menjadi penyumbang inflasi di sisa tahun 2022? Kalau melihat di bulan Desember saya melihat akan menjadi penyumbang inflasi. Harga biasanya kan untuk transportasi udara maupun transportasi lainnya, darat maupun laut, ini akan meningkat ketika sudah mencapai peak season-nya yaitu mungkin di tanggal 25 sampai tahun baru. Ini yang akan mendorong inflasi dari sektor transportasi khususnya angkutan penumpang di udara maupun laut bahkan kereta api atau darat. Dan ini mungkin yang bisa menjadi pendorong inflasi di Desember juga selain dari bahan pangan, minuman, dan tembakau. Terima kasih telah menonton!